Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia Islam senantiasa memberikan keseimbangan Ada makrokosmos, ada mikrokosmos Ada kehidupan dunia dan ada kehidupan akhirat Ada laki-laki dan juga ada perempuan Islam juga disamping menganjurkan orang untuk bekerja keras Islam juga menganjurkan seseorang untuk berdoa Artinya bahwa berdoa adalah satu hal yang sangat penting untuk kita semua Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Artinya adalah orang yang membanggakan dirinya Menyombongkan dirinya Karena dia tidak mau memohon sesuatu kepada Allah SWT Di sisi lain kita tahu bahwa Kebutuhan kita akan kehadiran Allah SWT adalah sesuatu yang pasti dan harus kita kenali Karena kesadaran akan berdoa itu menunjukkan bahwa Seseorang adalah menandakan dirinya lemah dihadapan Allah SWT Dan Allah suka senang melihat hambanya yang senantiasa memanjatkan doanya kepadanya Senantiasa memohon kepadanya Itu berarti bahwa manusia sebagai hamba Allah Sangat membutuhkan Allah SWT Itulah pentingnya ketika kita harus berdoa dihadapan Allah SWT Di sisi lain kita juga harus memanfaatkan Di mana waktu-waktu berdoa yang paling efektif Yang paling mustajabah Menurut ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW Hadis yang disampaikan oleh Abu Herara RA Mengatakan bahwa Sesungguhnya pintu-pintu langit itu terbuka Untuk apa? Agar supaya kita berdoa dan saat berdoa itu Allah akan memberikan ijabah secara singkat Yang pertama adalah Ketika gilapan pedang berperang di jalan Allah Saat-saat yang sangat genting Saat-saat yang sangat krusial Islam memberikan kesempatan Agar apa yang mereka lakukan perang di sabilillah Mendapatkan kemenangan dari Allah SWT Inilah yang menurut kita semua Sebagai bentuk Sebagai satu lahiriah kita Sebagai manusia yang sangat lemah Yang kedua Pindan nuzulil ghez Kata Nabi Doa yang akan dijabah Adalah doa yang dilaksanakan Dipanjatkan ketika turun hujan Hujan Satu sisi bisa menjadikan berkah Menjadikan rahmat bagi kita Tetapi di sisi lain Hujan juga bisa menjadi laknat bagi kita semua Oleh karenanya di saat itu Allah memberikan kepada kita semua kesempatan Membuka pintu langit Agar kita semua pada saat hujan Berdoa kepada Allah Mudah-mudahan hujan itu menjadi barokah Menjadi ni'mah Bukan menjadi na'mat Oleh karenanya Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia Marilah kesempatan ini Lebih-lebih ketika musim hujan ini Kita semua punya kesempatan yang sama Untuk berdoa kepada Allah Yang ketiga Adalah Ketika sholat itu didirikan Disitulah doa kita dihijabah oleh Allah SWT Apa artinya? Seluruh rangkaian doa saham Dari mulai takbiratul ikhram Sampai kepada salam Pertama itu menunjukkan bahwa Seluruh rangkaian sholat itu adalah doa kita kepada Allah SWT Maka marilah kita bersama-sama Untuk memaksimalkan Untuk mengefektifkan sholat kita Dan dibarengi dengan rasa khusyuh Sehingga doa di dalam bacaan-bacaan sholat Mulai dari takbiratul ikhram Sampai salam merupakan doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT Oleh karenanya saudara-saudaraku yang berbahagia Marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya untuk berdoa Berdoalah selagi kalian bisa berdoa Berdoalah selagi kalian tidak ada kesempatan lain kecuali berdoa Dan berdoalah selagi masih bisa untuk berdoa Dan berdoalah selagi belum didoakan oleh orang lain Kepikian sahabat libar Yang saya hormati Mudah-mudahan diberhatikan Semua Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh